Dan pemirsa apa perkembangan terbaru dari rencana penertiban kawasan luar batang Jakarta Utara Segera kita bergabung bersama reporter kami Irfan Tanjung Irfan seperti apa tanggapan dari warga luar batang mengenai rencana penggusuran Halo Irfan Ya silahkan Irfan Ya baik terima kasih Aryo dan pemirsa dapat kami informasikan bahwa rencana Pemprov DKI Jakarta Untuk melakukan penertiban atau penggusuran di kampung luar batang penjaringan Jakarta Utara ini Memang menuai reaksi dari masyarakat setempat Banyak masyarakat setempat yang sangat menyayangkan dengan langkah dari Pemprov DKI Jakarta Dan bisa dilihat di sekeliling saya ini merupakan perkampungan luar batang yang luasnya Perkampungan luar batang dan akuarium yang luasnya diperkirakan 30 hektare di penjaringan Jakarta Utara ini Dan memang rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penggusuran ini Salah satunya adalah untuk membangun dinding turak beton Agar untuk menghalau air laut agar tidak masuk ke dalam daratan Dan untuk mengetahui bagaimana reaksi dari masyarakat setempat terkait dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang satu ini Di samping saya sudah ada salah satu tokoh masyarakat setempat, Deddy Irang Ya, Bang Deddy selamat sore Selamat sore Oke Bang Deddy nih terkait dengan rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penggusuran di tempat ini Apakah sudah tahu sebelumnya atau gimana Pak? Ya kalau memang bicara awal belum tahu sebelumnya Belum tahu sebelumnya Jadi setelah ada pendataan ya warga resah Waktu tanggal 15 Ya seterusnya ini setelah 15 ini turunlah SP1 Nah tambahlah resah lagi Setelah dikeluarkan surat peringatan yang pertama dari Pemprov DKI Jakarta Respon apa nih dari masyarakat setempat nih? Ya responnya untuk masyarakat kan perlu diketahui Dengan aparatur pemerintah Itu aja masyarakat yang pengen tahu Ada unsur apa Setelah itu diselusuri pembongkaran Ya memang pertama-tamanya cuma meringkrut relokasi pinggir laut Tapi itu siapa yang merelokasikan Ternyata masuk ke dalam sisi kewarga Oke Bapak Mungkin dari masyarakat sendiri itu Sebenarnya keberatan atau enggak sih Kalau seandainya relokasi ini tetap dilakukan? Kalau dibilang enggak keberatan ya keberatan Yang perlu diketahui kan dengan warga ini yang jelas Pemprov DKI ini Belum ada kejelasan Oke Jadi artinya belum ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta terhadap Perkempuan ini Pak ya Nah Pak upaya apa yang telah dilakukan nih Pak? Ya upaya yang dilakukan sekarang ini Saya sudah upayakan Dengan mengambil upaya dari hukum PT UN Dari Bapak FND Saman Oke artinya sudah di menempuh jalur hukum Pak ya Betul Nah satu lagi Pak Harapan Bapak nih terhadap rencana Pemprov DKI Jakarta Yang satu ini seperti apa? Pemprov DKI Jakarta Kinerja bagus Harapannya seperti apa nih Pak? Harapannya dengan terkait warga Tolonglah disolusiin yang baik Dengan belusukan turun keluarga Merelokasi Merelokasi ini Harus bagaimana Motifnya dan modusnya Perpindahan Kan belum dijelaskan semua Belum ada kemusawarahan yang sepakat Oke artinya hingga saat ini Bahkan hingga surat peringatan pertama dikeluarkan Belum ada solusi dari Pemprov DKI Jakarta itu sendiri Apakah akan direlokasi kemana Itu belum ada ya? Belum ada Iya Dan itu pasti salah satu harapan dari warga setempat juga Ya baik Aryo demikian Pembincangan kami dengan Deddy Irang yang merupakan salah satu Tokoh masyarakat setempat Ya kembali ke Anda Baik terima kasih Irfan Tanjung Yang melaporkan langsung dari kawasan luar Batang Jakarta Utara